Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau ngebahas oli yang bikin bensin irit Nah, jadi kita mau ngebahas itu Yang pertama, untuk bensin irit itu ada dua indikator sebetulnya ya Yang pertama itu di oli Terus yang kedua itu di pemakaian Nah, untuk oli Ini kita kasih contoh oli-olinya ya Nah, yang pertama itu top 1 e-pollution Yang evolution ya, bukan yang action Nah, terus Pedral Racing Matic Terus Castrol Power Ultimate Terus Motul Power Motul Expert Dan ini Cell HX7 Plus Nah, misalkan ada merek lain itu yang gak ada disini Endoromatic V bisa Terus Idemitsu bisa Terus ya, pokoknya yang Picoli Terus oli-oli-oli Cell Ultra kayak gitu ya Itu bisa Bisa ya Nah, jadi kalau teman-teman udah pakai oli itu Berarti tinggal di pemakaiannya Pemakaian disini Teman-teman, kalau biar bensin irit itu Sebetulnya naik motornya santai aja ya Kalem gitu, langsam Ngebut, tapi langsam gitu ya Jadi langsam disitu Naik, tarik gasnya itu langsam ya Gak langsung diembat Langsung RPM tinggi Jadi pelan-pelan aja Pelan-pelan gitu Nah, itu Itu salah satu Trik biar irit itu ya Terus jangan banyak nge-rem Nah, itu bisa irit ya Jadi kan motor-motor sekarang itu PCX ataupun Vario gitu ya Nah, ya teman-teman perhatikan aja deh Misalkan Teman-teman nge-gas kenceng tuh ya Itu kan kelihatan di displaynya itu Berapa RPM Abisnya bensin berapa Terus dapetnya berapa kilo kan gitu ya Nah, disitu sekarang udah kelihatan Gak kayak motor-motor dulu ya Nah, jadi Kalau teman-teman ngebut Misalkan udah ngebut Diturunin gasnya masih bisa ngebut Itu ya turunin aja gitu ya Ntar kalau udah Turun RPMnya Tinggal digas lagi Diayun gitu ya Diayun, dilepas, diayun, dilepas Tapi jangan keseringan nge-rem Nah, itu ya Itu lumayan itu Iritnya lumayan lah Apa namanya Kalau untuk BBM BBM itu bebas ya Mau pake pertalit Ataupun pertamak Ataupun Pomsel gitu Sama aja Soalnya kan di harga ya Pertalit 10.000 Per liter Kalau pertamakan 14.000 Ya, jatuhnya sama aja Kalau untuk BBM Jadi Poin utamanya itu Di oli Sama di pemakaian Nah, olinya itu Oli yang Full sintetik jenisnya Ya, ini tadi itu ya Full sintetik Ataupun yang semi Tapi versi modul Nah, ini kan semi sintetik Yang mau tool expert nih Tapi bagus versinya ya Gak kayak oli-oli biasa gitu Nah, jadi itu Jadi pengaruhnya itu Gerak pistonnya itu Lebih Lebih kenceng gitu ya Lebih halus Lebih licin Kalau pakai oli yang full sintetik Nah, itu Jadi tarikan RPM Segini Dia Dapat Akselerasinya Lumayan Ngejengat gitu Nah, itulah Apa namanya Harus pakai oli yang Full sintetik Kalau pengen Bensinnya Irit Dan jangan kebanyakan Ngerem Terus Kalau ngebut juga ya Pelan-pelan gitu Narik gasnya pelan gitu Jangan langsung Ngembat gitu Jangan Ya, mungkin Gitu aja sih Kalau untuk tipsnya ya Karena Kalau Ngukur dari Motor Sekarang rata-rata Injeksi motornya Itu Udah Irit Setelannya udah Irit semua Gak ada yang boros Tinggal di Pemakaian oli Dan cara Pemakaian Motornya gitu ya Orangnya gitu ya Oke Kita Sampai Disini dulu ya Sharing-sharingnya Nah, barangkali Teman-teman Mau tanya-tanya Ataupun Ngobrol Sharing Atau bertukar pikiran Silahkan tinggal Pertanyaannya Di kolom komentar Dan Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh